Akibat remblong, truk tanpa muatan menabrak dua buah mobil dan tiga motor di pertigaan geluran Taman Sidoarjo, Jawa Timur. Kecelakaan terjadi saat lampu lalu lintas menyala merah. Rekaman CCTV memperlihatkan kecelakaan yang terjadi di pertigaan geluran Taman Sidoarjo. Truk yang melaju dari arah Mojokerto menuju Surabaya menabrak dua mobil dan tiga motor saat lampu lalu lintas menyala merah. Sang pengemudi Lukman mengaku berusaha menghentikan laju kendaraannya namun rem tak berfungsi. Kecepatan berapa tadi? Sepuluh maling. Loh gak waktu? Sepedometernya mati, gak tahu. Oh, sepedometernya mati? Tapi tetap melaju tadi ya? Terus gimana? Perusahaan ngerim atau gimana ceritanya tadi? Ya, perusahaan kurang kecepatan. Terus? Ya, perusahaan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Kasus ini ditangani unit lakal lantas Poresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Humedi TV One mengabarkan.